Rumah Sakit Siloam Ambon di tahun 2021 akan melayani pasien umum dengan standar pelayanan bertaraf internasional. Saat ini Rumah Sakit Siloam Ambon masih melayani pasien COVID-19. Beroperasinya Rumah Sakit Siloam Ambon ini membawa angin segar bagi pelayanan kesehatan di Maluku. Bukan hanya akan melayani pasien COVID-19, tapi juga nantinya akan melayani pasien umum. Hal itu diungkapkan Direktur Siloam Hospitals Group Anang Prayudi. Menurutnya Rumah Sakit Siloam Ambon tahun 2021 akan beroperasi dengan metode rumah sakit umum tipe C. Dengan pelayanan empat spesialis, yaitu spesialis dalam, internal, anak-anak, bedah umum, dan spesialis jantung. Tidak ada semua orang di dunia ini mengharapkan pandemi terus berlangsung, tidak ada. Kami harapkan mungkin segera bisa diatasi, sehingga fungsi Rumah Sakit ini untuk pelayanan kesehatan secara normal, biasa. Nah, itu apa? Itu jadinya rumah sakit umum, ya Siloam. Yang kami targetkan, ya mungkin kalau kita bicara sedikit optimistis, Mungkin setelah vaksin ada, itu di Q4 atau awal Q quarter pertama tahun depan. Kita sudah lihat berita-berita bahwa vaksin dari China sudah dikerjasamakan di Indonesia. Harapannya adalah dalam waktu dekat vaksin itu bisa secara public health maupun secara komersial bisa di-launch untuk masyarakat. Terima kasih sudah menonton!